Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berikut kita bahas lagi soal tinspektor oljabar yaitu pengecekan sifat operasi binar seperti yang dilihat di samping permasalahannya yaitu diberikan operasi titik 3 dengan A titik 3 B sama dengan A tambah B ditambah 2 AB apakah operasi ini operasi binar itu pertanyaan pertama yang kedua apakah operasi komutatif ketiga apakah bersifat asosiatif oke yang pertama kita cek dulu apakah operasi ini merupakan operasi binar nah apa syarat dari operasi binar ada 2 syarat yang pertama operasi tersebut harus well defined yang kedua harus tertutup atau close oke yang pertama pengecekan operasi binar oke yang pertama tentu kita cek dulu apakah operasi ini well defined well defined juga diartikan bahwa setiap A bintang B untuk setiap AB yang sama hasilnya harus tunggal bagaimana untuk pengecekan ketinggalan untuk pengecekan ketinggalan dalam matematika kita selalu misalkan 2 misalkan A titik 3 B ini sama dengan C dan A titik 3 ini sama dengan D berarti disini harus kita tunjukkan nanti C dan D ini adalah 2 hal yang sama maka akan berlaku A titik 3 C itu akan sama dengan A ditambah B ditambah 2 AB dan D juga sama dengan A ditambah B ditambah 2 AB karena operasi hanya berupa operasi operasi perkalian dan pendunan kita akan punya kalau C sama dengan A ditambah B ditambah 2 AB itu sama dengan D sehingga operasi ini adalah operasi yang well defined selanjutnya itu ketertutupan atau close bagaimana cara buktikan tutup kita ambil 2 bilangan real hasilnya harus tetap pada bilangan real karena operasi titik 3 ini harus dicek di operasi binat pada bilangan real yang pertama kita lakukan misalkan A B elemen real maka apa yang berlaku maka kita punya 2 hal pertama A ditambah B elemen real dan 2 AB elemen real sehingga A ditambah B ditambah 2 AB ini elemen real elemen real adalah elemen real atau A titik 3 B elemen real dengan demikian operasinya adalah suatu operasi binar oke selanjutnya kita cek apakah operasi tersebut merupakan operasi komutatif bagaimana cara mempertikan operasi komutatif itu untuk setiap AB A titik 3 B harus sama dengan B titik 3 A berarti yang pertama kita misalkan misalkan AB elemen real berarti kita punya A titik 3 B itu sama dengan A ditambah B ditambah 2 AB ini setara dengan B ditambah A ditambah 2 BA ini yaitu dari sifat komutatif penjumlahan dan perkalian oke oke nah ini bisa kita cek dari bentuknya ini B disini A disini B disini A disini berarti ini adalah B titik 3 A berarti terbukti kalau operasi ini adalah operasi komutatif yang ketiga kita harus ngecek apakah operasi ini merupakan operasi asosiatif yang pertama kita berbaik sangka dulu kita duga operasi ini adalah operasi yang asosiatif seperti halnya ini kalau asosiatif kita harus memisahkan dengan 3 bilangan misalkan A B C elemen drill berarti kita punya A titik 3 B titik 3 C itu akan sama dengan A ditambah B ditambah 2 AB titik 3 C berarti ini akan setara dengan A ditambah B ditambah 2 AB ditambah C ditambah 2 A tambah B tambah 2 AB dikadi C oke ini bentuknya kalau kita sedersanakan ini bisa kita peroleh A tambah B tambah C ditambah 2 AB ditambah 2 AC ditambah 2 BC ditambah 4 AB C sekarang kita lihat pula gimana dengan A titik 3 B titik 3 C ya apakah hasilnya akan sama ini akan sama dengan A titik 3 B ditambah C ditambah 2 BC berarti ini akan sama dengan A ditambah B tambah C tambah 2 BC ditambah 2 dalam 2A dalam kurung B ditambah C tambah 2 BC ini akan sama dengan seperti yang kita lihat disini A tambah B tambah C sudah sama ditambah 2 BC ditambah 2 AB ditambah 2 AC ditambah 4 ABC kita lihat ini adalah dengan ini adalah dua hal yang sama jadi kita simpulkan jadi A A B B B C itu sama dengan A B B C jadi dia adalah operasi yang asosiatif ya oke demikian pembahasan untuk pemasalahan ini selamat pembahasan